Halo teman-teman apa kabarnya semua ketemu lagi bersama Kak Indri Kak Indri akan bercerita untuk kalian tentang bagaimana cara berbagi bahagia Siap mendengarkan cerita duduk yang rapi dan pasang senyumnya Ada seorang anak gorila yang sedang bermain di depan rumahnya Ia ingin membagi kepada ayah gorila sesuatu Ia membuat rumah dari pasir Tapi ia kelihatan sedang bingung teman-teman Aku tidak bisa meletakkan pintu yang bagus untuk rumahku Aku akan mengambil satu ranting Hmm aku letakkan Ah terlalu kecil Aku ambil daun lagi Wah aku letakkan Hmm ini terlalu besar Aku jadi sedih Aku ingin membuat rumah yang indah untuk orang yang kusayangi Tapi ini tidak sempurna Saat itulah Ibu gorila memanggil dari dalam rumah Huhuhuhu Anakku Ayo masuk ke dalam rumah Aku punya sesuatu yang bisa membuatmu bahagia Hmm Apapun itu tidak akan membuat aku bahagia ibu Lihat dulu Baru kau boleh mengatakan sesuatu Anak gorila lalu masuk dan duduk di kursi makannya Huhuhuhu Wah ini adalah kue kesukaanku Hmm Aku makan ya ibu Tidak lupa cuci tangan dulu Anak gorila ternyata senang sekali Saat ia diberi kue oleh ibu gorila Ibu gorila sedang masak di dapur Dan membersihkan piring-piring Yang tadi sudah digunakan untuk memasak Wah Badanku lelah sekali Sepertinya setiap hari kerjaku hanya begini saja Huhuhu Aku tidak ingin mengerjakan ini lagi Tapi Anakku dan suamiku pasti akan bersedih Bagaimana ya cara membuat hatiku gembira Saat itulah ayah gorila pulang dari kerjaan Tuk 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 Oh ibu gorila Huhuhu Aku membawakan sesuatu untukmu Ternyata ayah gorila Membawakan ibu gorila Membawakan ibu gorila setangkai bunga yang harum Wah Ah suamiku Bunga ini sangat indah dan harum Badanku jadi terasa segar sekali Karena diberi bunga Aku pasti tahu apa yang membuat kau bahagia Terima kasih suamiku Ternyata ibu gorila senang sekali saat ia diberi bunga oleh ayah gorila Ayah gorila apa yang membuatnya senang ya Hmm Anak gorila yang tahu ceritanya Ayah Habis ayah makan Kita pergi keluar ya Aku punya kejutan untuk ayah Oh Baiklah kalau begitu Aku akan segera menghabiskan makanku Setelah makan Mereka keluar Dan anak gorila menunjukkan rumah pasirnya kepada ayah gorila Ayah Ini hadiah buat ayah Tapi aku tidak menemukan yang sesuai untuk jadi pintunya Wah Ini sudah cukup Sudah lebih dari baik Aku senang sekali menerima hadiah darimu Terima kasih ya Sama-sama ayah Ternyata ayah gorila senang sekali jika ia diperhatikan oleh anaknya Nah teman-teman demikian ceritanya Kalau kita ingin membuat bahagia orang lain tidak perlu yang susah-susah Yang penting datang dari hati Terima kasih sudah mendengarkan cerita dari Kak Indri Sampai ketemu lagi Salam Salam